Intro Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman akan melakukan kajian ulang terkait rencana reklamasi Teluk Benoa. Pemerintah mempercayakan kepada World Bank bersama Universitas Udayana dalam melakukan kajian ulang ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Bin Sar Pancaitan mengatakan rencana reklamasi Teluk Benoa akan dikaji ulang. Pemerintah akan melibatkan World Bank dan Universitas Udayana untuk mengkajinya. Kajian diharapkan dilakukan secara ilmiah dan independen termasuk memperhatikan aspek lingkungan dan budaya Bali. Luhut Bin Sar Pancaitan mengatakan dalam minggu ini, pemerintah segera memfasilitasi kedua lembaga ini di Jakarta. Tak hanya rencana reklamasi, kajian juga menyangkut infrastruktur Bali termasuk jalan lingkar Bali. Meski demikian, dirinya belum memastikan kapan batas akhir kajian ini tuntas. Ditegaskannya, apapun hasil kajian, nantinya akan tetap disosialisasikan kepada publik. Luhut Bin Sar Pancaitan berharap agar investasi di Bali memperhatikan aspek-aspek budaya dan lingkungan. Karena Bali memiliki karakteristik yang khusus. Untuk itu, Bali memerlukan pengawalan yang jelas dari sisi keberpihakan terhadap budayanya yang selama ini menjadi inspirasi pengembangan pariwisata. Apakah perlu auto ring road? Apakah kereta api? Apakah jalan dan sebagainya? Pilihan-pilihan itu banyak. Nah, kalau itu lain, sudah jalan, nanti kita buat peta lagi. Apa yang harus dilakukan? Seperti krus terminal, saya kemarin pergi. Kok kita nggak punya sih? Masa Singapura sebesar gini aja punya 300 krus per tahun datang ke sana? Masa di Bali yang begitu banyak pemandangannya bisa ke Mandalika, bisa Labuan Bajo, bisa kemana? Nggak bisa dibikin hub di sini. Harus bisa dibikin hub. Hubnya itu apa? Akibatnya nilai tambah buat orang Bali. Tapi, saya tadi ingatkan juga, hati-hati, jangan sampai merusak kultur Bali. Karena kultur Bali inilah yang menjadi daya tarik luar biasa dari Bali ini. Dengan perencanaan dan implementasi yang akurat, pengembangan Pelabuhan Benoa akan membuat wisatawan bisa tinggal satu hingga dua hari lebih lama di Bali. Selama ini, potensi ini dikelola oleh Singapura. Padahal, dengan keindahan alam dan daya dukung yang ada, Pelabuhan Benoa bisa menjadi pelabuhan kapal yang strategis. Jayakusuma, Bali.